Intro Askot PSSI Kota Kediri dalam waktu dekat akan membuka seleksi pemain untuk membentuk rangka tim yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi Liga 3 Indonesia musim ini. Sesuai jadwal, agenda seleksi tersebut akan dilakukan selama 2 hari yakni pada 21 Oktober hingga 22 Oktober 2023. Tommy Ariwibo, Ketua Askot PSSI Kota Kediri mengatakan, tahapan seleksi itu dilakukan untuk membentuk rangka tim yang akan digunakan untuk mengikuti kompetisi Liga 3. Tommy mengaku, keikut sertaannya di ajang kompetisi Liga 3 ini tak lepas dari upaya Askot PSSI Kota Kediri untuk memberikan wadah sekaligus mengorbitkan pemain muda Kediri di level yang lebih tinggi. Menurut Tommy, sejauh ini wadah untuk memberikan ruang regenerasi bagi pemain muda di Kediri dinilai hilang. Mengingat, Liga Kota Kediri hanya mengandalkan PSSI Kediri sebagai jembatan mereka untuk menjadi pemain ke tahap profesional. Namun dengan munculnya tim Liga 3 dengan nama Inter Kediri ini, diharapkan dapat semakin memperluas ruang tampung bagi para pemain muda Kediri untuk mendukung karirnya ke jejang profesional. Seperti diketahui, gelaran kompetisi Liga 3 Indonesia akan dimulai pada November 2023. Tujuan kita gini, yang pertama untuk mengangkat prestasi, kedua, nama baik Kediri sebagai kota olahraga, kota sepak bulan yang paling penting, itu kita memberikan saluran pada pemain-pemain muda. Jadi anak-anak itu mulai SSB sampai football kelas itu sampai nanti usia 17, itu harus ada penyaluran. Kalau tidak ada penyaluran, mereka kan sudah putus sepak bulannya, makanya kita sediakan saluran klub Liga 3 ini. Target Inter Kediri di awal kompetisi Liga 3 ini seperti apa, Pak? Targetnya ini kita main dulu saja. Kita fight untuk tahun ke-2 baru kita target bisa lolos ke Liga 2. Seperti apa nantinya, Pak? Sepanjar kita masih godok ya, kita masih bersurat, kita lagi masih negosiasi dan pembicaraan. Sementara ini belum ada sepancar. Sudah dikatakan ya, Pak? Sudah. Nanti main tanggal berapa? Kalau mainnya belum, mainnya bulan November belum ada jadwal. November tahun ini? November tahun ini, 2023. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan. Terima kasih sudah menonton!